Test Pacific Primum 9 2021 By Eric Moroni Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Eric Yudistira. Di video kali ini saya akan mereview sebuah road bike lokal lagi. Kali ini dari pabrikan Pacific, yaitu Pacific Primum 9 seri tahun 2021. Check this out. Pacific Primum 9.0 ini merupakan salah satu road bike lokal yang sudah berbahan full karbon ya guys. Mulai dari frame, fog, drop bar, sampai kerimnya juga sudah menggunakan karbon. Ya, walaupun sayangnya belum bersertifikat UCI, tapi saya rasa ini tidak akan jadi masalah. Bahkan dengan sepeda ini saya yakin performa teman-teman akan menjadi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan road bike yang masih berbahan alloy. Oke teman-teman, yuk langsung saja kita cek lebih dalam lagi apa saja sih spesifikasi dari si Primum 9.0 ini. Let's go! Oke, kita mulai dari frame-nya ya. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi bahwa sepeda ini sudah menggunakan frame berbahan karbon. Nah, jika dilihat dari desain frame-nya, bisa dikatakan bahwa road bike ini masuk ke dalam jenis road bike all-round ya guys. Di sini Pacific menyediakan 4 pilihan ukuran frame yaitu 44, 47, 51, dan 54. Untuk ukurannya lumayan lengkap ya sobat guys. Dan untuk pilihan warna, hanya ada satu pilihan yaitu glossy black grey. Nah, kalau menurut saya sih warnanya ini keren banget nih guys. Dan untuk headtube-nya tentu saja sudah taper, ditambah dengan fog yang sudah karbon, sehingga membuat handling sepeda ini semakin mantap. Oke, kita lanjut ke bagian seatpost-nya. Di sini Pacific Primum 9.0 ini sudah menggunakan seatpost berbahan karbon dari Pacific dengan ukuran 31,8 x 350 mm. Nah, ini yang saya suka dari Pacific nih guys. Mereka menggunakan diameter seatpost yang lebih besar dari biasanya, sehingga efeknya akan membuat sepeda menjadi terlihat lebih gagah. Oke, satu lagi di sini yang menarik yaitu saddle-nya Pacific Primum 9.0 ini sudah menggunakan saddle dari Vizic guys. Jadi bukan saddle kaleng-kaleng ya, tapi sudah dari Vizic. Mantap! Dari seatpost, kita bergeser ke depan sedikit ke bagian steering-nya. Di sini sayangnya walaupun handlebar-nya sudah menggunakan handlebar dari side berbahan karbon dengan panjang 420 mm, tapi stem-nya di sini masih menggunakan stem berbahan alloy dengan panjang 100 mm juga dari brand side. Untuk sistem pengereman, Pacific Primum 9.0 ini masih mengandalkan rimbrake dari Shimano Ultegra R8000. Jadi, secara keseluruhan, groupset dari Pacific Primum 9.0 ini adalah Shimano Ultegra R8000. Wah, keren ya guys, sudah pakai groupset kompetisi ini. Oke, kita cek satu-satu dari depan ya, groupset-nya. Di bagian depan terdapat crankset double chain wheel dari Shimano Ultegra R8000. Dengan jumlah mata gigi 34 dan 50T. Di atasnya terdapat front trailer dari Shimano Ultegra R8000.0, brace on. Nah, di sini sayangnya lagi nih guys, BB-nya atau bottom bracket-nya belum menggunakan tipe press-speed. Padahal kalau sudah press-speed, tentu saja akan menambah keindahan sepeda ini ya. Tunggu guys. Oke, kita geser ke belakang. Di sini terdapat reel trailer dari Shimano Ultegra R8000.0.1 speed medium cage. Untuk kesetnya juga dari Shimano Ultegra R8000.0.1 speed dengan jumlah mata gigi 11-30T. Dan sebagai penghubung antara chain wheel dengan keset adalah rantai dari Shimano Ultegra R8000.0.0.0.0.1 speed. Oke, kita naik lagi ke bagian steering-nya. Di sini terdapat brifter dari Shimano Ultegra R8000.0.0 x 11-pin. Nah, sekarang kita lihat ke bagian wheelset-nya. Pacific Premium 9.0.0 ini dibekali dengan rim berbahan karbon dari side dengan tinggi profil 50mm. Wah, untuk non-speed pasti mantap nih guys. Sedangkan untuk front hub-nya masih berbahan alloy 2 silbering dengan ukuran 12 x 100mm. Dengan jumlah lubang jari-jari 16 holes. Dan untuk rear hub-nya juga berbahan alloy 4 silbering dengan ukuran 12 x 142mm dengan jumlah lubang jari-jari 20 holes. Kedua hub ini masih menggunakan teknologi QR atau quick release. Sementara untuk ban, Pacific Premium 9.0 ini dipersenjatai dengan ban dari Continental Ultra Sport 2 dengan ukuran 700 x 25C. Oke, teman-teman, demikianlah review singkat saya mengenai Road Bike Pacific Premium 9.0 seri tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang mungkin sedang mencari road bike idaman. Dan untuk harga, sepeda ini dibanderol dengan harga Rp 27,3 juta di dealer-dealer resmi Pacific. Gimana guys, apakah sesuai dengan spesifikasi yang kita bahas tadi? Silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, akhirnya saya Edi, disitulah pamit dan duduk diri. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. 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 Terima kasih telah menonton